Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya Bukan subscriber saya dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini Semoga saja yang kalian belum subscribe menjadi subscriber Dan saya ucapkan banyak terima kasih Video tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah Tiga fitur ini membuat Microsoft Edge semakin hebat dibanding browser lainnya Teman-teman baru-baru ini Microsoft Edge meluncurkan Microsoft Edge browser versi 94.0.982.2 Ada beberapa fitur baru yang diluncurkan pada browser tersebut Pada kesempatan ini saya akan hanya berikan tiga fitur yang sangat menonjol dibanding dengan fitur lainnya Mau tahu tiga fitur baru apa saja itu di Microsoft Edge? Without further ado, let's get tutorial started Sebelum saya berikan tiga fitur tersebut Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang baru nonton video saya Yang baru menyaksikan video saya Please subscribe Bantu saya kembangkan channel saya Kalau sudah subscribe jangan lupa dong Tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Kawan-kawan sekalian Kalau kamu subscriber setiap channel saya Maka kamu tahu bahwa Microsoft Edge adalah browser favorit saya dan juga default browser saya Lalu diikuti oleh Google Chrome, Firefox, dan juga Opera Saya punya video 10 alasan kenapa saya pindah ke Microsoft Edge Chromium Browser Kalau kalian tertarik silahkan tonton video tersebut Kalian akan tahu apa saja keunggulan daripada Microsoft Edge tersebut Sekarang mari kita masuk saja kepada fitur baru daripada Microsoft Edge versi 94.0.982 yang baru-baru ini dirilis Sekarang kita buka dulu Microsoft Edge-nya Ini adalah Microsoft Edge versi terbaru Ini adalah versi Dev Channel Jadi kalian harus ketahui bahwa ada 4 versi daripada Microsoft Edge Yang pertama Dev Channel Yang pertama itu adalah kenari Kemudian ada Dev Channel Kemudian ada Beta Channel Dan yang terakhir ada Stable Channel Yang kita akan bicarakan ini adalah Dev Channel Jadi sebelum menjadi Stable dia harus ke Dev Channel dulu Setelah itu baru ke Beta, setelah itu baru ke Stable Nah di versi ini saya perlihatkan dulu ya Kita buang saja tidak perlu-perlu Kita masuk ke sini untuk mengetahuinya ini Lalu kita masuk kepada pengaturan Lalu kita masuk kepada tentang Microsoft Edge Kamu lihat sini ya Ini adalah versi 94.0.982.2 Ini adalah yang terbaru Jadi ini adalah versi Dev Kamu lihat sini ini adalah versi Development Pengembangan Di versi pengembangan ini tentu saja beda dengan versi yang Stable-nya Saya perlihatkan yang versi Stable-nya Kita masuk juga ke pengaturan Kita masuk juga tentang Microsoft Edge Jadi ini adalah versi yang Stable-nya Ya ini versi 92.0.902.78 Kita tidak akan bicarakan mengenai ini Tetapi kita akan membicarakan versi yang terbaru Ya ini versi 94.0.982.2 Jadi ada tiga ya fitur terbaru Sekarang kita masuk kepada fitur yang pertama dulu Fitur yang pertama adalah fitur favorit saya Ya ini apa itu? Ya ini sleeping tab Atau tab tidur Jadi bagaimana caranya untuk mengatur Kita lihat sini ya Ini ada sistem dan performa Kamu klik ini Di sini Kamu bisa melihat yang namanya Pudarkan tab tidur Oke Hemat daya dengan tab pasif Jadi inilah kelebihannya daripada Microsoft Edge Ketika kamu tidak menggunakan Kamu punya tab Jadi ini tab ada yang terbuka ini ya Coba kita buka tab-tab aja lah ya Kita buka tab Kita masuk ke detik Oke Kita masuk juga ke BBC Ini sudah dua ya Jadi Kamu lihat di sini ya Letakkan tab tidak aktif untuk tidur Setelah jumlah waktu ditentukan Kamu bisa lihat di sini Saya memilih tidak aktif kurang dari 1 menit Di versi yang terdahulu Itu hanya ada paling sedikit 5 menit Ya sekarang sudah ada kurang lebih daripada 1 menit Dan ini sebetulnya yang saya sudah protes kepada Microsoft Edge Kenapa tidak ada pilihan untuk kurang daripada 5 menit Dan sekarang Di versi 94 ini sudah ada yang kurang daripada 5 menit Kalau kita lihat ya di versi yang lama ini 92 ini Kita masuk ke sistem Nah ini dia hanya ada 5 menit saja Di bawahnya 5 menit itu tidak ada Jadi ketika tab kalian tidak aktif selama 5 menit Kamu lihat sini ya Ini tidur ini Ini tertidur ini Kamu bisa lihat ini warnanya masih cerah Sedangkan yang ini notebook Kamu bisa lihat sini ya Ketika saya hover over Dia akan terang Tapi kalau saya kasih gini Menjauh ya dia akan pudar Ini juga begini juga ini Oke lalu juga ini juga Di versi yang terbaru ini versi 94 sekarang malah lebih bagus Sekarang kamu bisa lihat sini ya Ini lihat DBC ini mulai pudar ya Kecuali kalau saya hover over Kursornya saya kasih begini Dia akan mulai terang Ini juga detik ini Kamu bisa lihat ini Detik ini lagi tidur nih Dia bisa bergadang kayaknya Oke saya kasih begini Baru dia akan terang kembali Kamu bisa lihat ya Saya kasih gini dia akan terang Begitu jalan ini All things how Saya kasih gini dia akan terang Nah ketika dia pudar ini Berarti dia lagi tertidur Nah ketika dia tidur Maka dia akan Apa Akan menghemat memori Lihat sini ya Tab akan muncul memudar Saat menyimpan memori dan CPU Untuk meningkatkan performa Jadi ketika dia tidur Berarti makin hemat memori yang dia pakai Oke Jadi itu adalah fitur yang pertama Sekarang Mari kita menuju kepada fitur yang kedua Apa itu fitur yang kedua Fitur yang kedua yakni Pembaca imersif readernya Atau imersif reader itu Dapat dirubah warnanya Nah bagi kalian mungkin yang belum tahu Apa itu imersif reader Imersif reader itu adalah Pembaca artikel online Tanpa ada gangguan Iklan Banner dan lain sebagainya Misalnya kita lihat sini ya Kita buka detik lah Kamu bisa lihat sini Kita buka misalnya berita Nah ini kita lihat ya Hebo mobil dinas baru Seharga 2,5 miliar Bupati Polman minta maaf Kita buka ini Nah disini Kamu bisa lihat ya Ini banner-bannernya banyak sekali Ya di kiri kanan Kamu bisa lihat ya Di sebelah kanan ini ada berita populer Ada foto Ada video Ada komentar Berita terpopuler Dan lain sebagainya Nah kalau kamu tidak ingin terganggu If you don't want to be distracted Tidak mau terganggu dengan ini semuanya Kamu pergi ke sini Immersive Reader Dilihat sini Masuk ke pembaca Immersive Atau F9 Kita klik ini Nah kamu bisa lihat Kamu tidak ada gangguan sekarang Kamu tidak ada gangguan Nah sekarang coba misalnya ya Duplicate ini tab Jadi sekarang ada 2 ya Ini yang pertama Ini yang kedua Sama saja Sekarang yang ini Saya buat menjadi Immersive Reader Lihat sini Maju ke sini Masuk ke pembaca Immersive Kamu bisa lihat Tidak ada gangguan Beda dengan yang ini Beda dengan yang ini Ini kan gangguannya banyak banget ini Oke Untung saja ini Saya mau pakai Microsoft Edge ya Jadi iklannya itu kurang Adanya cuma banner-banner aja ini Yang sebelah kanan Nah ini juga Jadi kalau kamu tidak ingin terganggu Dengan iklan Banner dan lain sebagainya Masuk ke Immersive Reader Yang ini Oke Kamu bisa lihat ya Immersive Reader Nanti kita suruh baca dia Nah kamu bisa juga Preference text ya Misalnya ini Kamu ingin lebih besar textnya Bisa ini Lihat sih ya Lihat baik-baik sini ya Kita kasih besar textnya Nah gede kan Kita kasih gede lagi dikit Gede kan Jadi yang gede-gede ini Biasanya untuk orang tua-tua Kalau saya kan masih muda Ceritanya nih Nah kita kasih yang sedang aja Misalnya Kita kasih kemari Oke geser ke kiri Geser lagi ke kiri Kalau masih kecil lagi Begini Ini biasanya untuk anak muda nih Kita masukkan aja yang sedang Yang 100% ini Nah misalnya Kamu mau merubah warnanya ini Misalnya kamu mau warna hitam Boleh Hitamnya yang agak sedikit Tidak terlalu hitam Boleh ini Kalau yang mau hitam sekali Boleh juga ini nih Oke Jadi terserah Kamu pilih yang mana Yang lebih suka mana Atau kamu mau yang sedikit Agak putih-putian Boleh ini Atau kamu suka warna kuning Boleh ya Mau warna yang sedikit merah Juga boleh ini Pokoknya terserah kamu lah Jadi Immersive Reader ini Bagus sekali Nah sekarang Di samping daripada Kamu bisa Kamu tidak terganggu Dengan iklan Banner dan lain sebagainya Kamu juga bisa Membacakan ini Coba kita dengarkan dulu Apakah dia sudah berbahasa Indonesia atau belum Kita dengerin ya Heboh mobil Dinas baru Seharga 2,5 miliar rupiah Bupati Polman Minta maaf Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar Foto Abdi F Detikong Oke Ini adalah My real favorite one Jadi ketika saya Malas membaca Tapi saya ingin update Dengan berita terbaru Biasanya selalu saya Suruh Immersive Reader Untuk ini Untuk membacakan kepada saya Nah ini yang Makai bahasa Indonesia Sekarang bagaimana dengan bahasa Inggris Sebetulnya ini Saya agak kaget ya Normalnya saya harus Rubah dulu opsi suaranya Tapi dia sudah berbahasa Indonesia langsung That is great Itu mantap Sekarang coba kita masuk ke BBC ya Kita masuk ke Lukaku ini Lukaku sudah mulai mencetak bola ya Romelu Lukaku Strikers Unplayable On second debut For Chelsea In win over Arsenal Oke kita Coba dengerin ya Salah satu cara Di samping daripada Kamu lakukan Immersive Reader Begini Kamu bisa juga lakukan Ini yang paling saya sukanya Sebetulnya Jadi saya lebih suka kalau Saya block ini Oke saya select yang ini Sampai segini misalnya Oke lalu saya klik kanan Lalu baca pilihan dengan lantang Ini saya lebih suka yang begini sebetulnya Coba kita dengarkan Apakah ini masih berbahasa Indonesia Bagatnya atau sudah berbahasa Inggris Dengarkan ya Romelu Lukaku Strikers unplayable On second debut For Chelsea In win over Arsenal Oke ternyata Kamu bisa dengarkan ya Jadi dia langsung Mengubah dirinya sendiri Ya dari bahasa Indonesia Tadi ini Yang ini Oke coba kita dengerin ini ya M Bupati yang akrab Dengan Sapa Anayem Itu meminta maaf Oke Meminta maaf Lalu kita lanjutkan Oke Itu bahasa Indonesia Sekarang kita dengerin Bahasa Inggrisnya Kita lanjutkan It was a move seven years in the making And ten years Since he last wore the shirt But Chelsea proudly declared On their website external link Earlier this month That Romelu Lukaku had come home Oke Jadi dia bilang Romelu Lukaku had come home Ya Romelu Lukaku sudah pulang kembali Ke rumahnya Karena memang dia asal dari Chelsea Terus melangguan Karena ke MU terakhir dia ke Inter Milan dan menjadi juara Oke Jadi itu adalah fitur yang kedua Sekarang mari kita masuk kepada fitur yang terakhir Ini fitur terakhir Tidak terlalu penting Tapi penting buat orang yang Sudah tua-tua Apa itu fiturnya Ya ini fitur Lihat sini Aksesibilitas Oke bahasa Inggrisnya ini Aksesibility Kita klik ini Nah disini Kamu bisa lihat ya Jadi kamu bisa zoom textnya ini Lihat sini Misalnya kalau mau Misalnya 110 Oke jadi besar ya Kamu bisa lihat Atau misalnya kita mau tambahkan lagi Menjadi 125 Tambah gede lagi ya Tambahkan lagi 150 misalnya Ya ini terakhir 150 Oke tambah gede lagi Sekarang kalau kita ingin mengembalikannya Tentu saja kita kasih kembali ke 100% Nah disamping itu juga Kamu bisa lihat sini ya Kalau kamu bisa lihat sini Misalnya saya klik ini Profile ini Lihat sini Nah ini ada kotak-kotak gini Kamu bisa lihat ya Ada kotak-kotak gitu Atau tampilannya Lihat perhatikan bapak-bapak tampilan Nah ini ada kotak-kotakan Kamu lihat sini ada kotak-kotak Oke Nah itu diadanya di Aksesibilitas Yang mana itu Yang ini Sekarang saya matikan ini ya Jadi tampilkan garis bentuk Visibilitas tinggi Di sekitar area fokus pada alaman Saya matikan ini Saya masuk kepada tampilan lagi Nah tidak terjadi apa-apa kan Kamu tidak lihat ada square Ada kotak-kotak yang di sampingnya Sebagai highlighter ya Untuk menampilkan bawah ini Yang sedang di klik Lihat sini juga Nah tidak ada Oke Sekarang kita masuk Aksesibilitas lagi Kita on-kan ini Kita masuk ke sini lagi Tampilan Langsung ada kan Oke Profile Langsung ada kan Aksesibilitas Langsung ada Jadi saya kira itu aja Tiga fitur ini Membuat Microsoft Edge Semakin hebat Dibanding Dengan browser lainnya Bukan berarti browser lainnya itu Tidak hebat Mereka hebat Tetapi jujur saja Saya terlalu Sudah terlanjur suka Yang namanya Microsoft Edge ini Dan saya sudah menjadikannya Browser itu Sudah sekitar Sekarang ini 12 bulan 11 bulan lah Oke So Kalau kamu suka video saya ini Tolong beri saya suka Kalau kamu tidak suka Tidak apa-apa Tapi tolong beri juga saya suka Kalau kamu ada komentar Ada yang ingin ditanyakan Seputar Microsoft Edge Silahkan kalian tanyakan saja Saya akan bahagia sekali Untuk menjawabnya Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih